Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia masih berambisi jadi tuan rumah berbagai event internasional. Saat ini Indonesia tengah bersiap-siap menyambut kedatangan Paus Franciscus Pertiga September mendatang! Dari New York, Randy Wujak sana VOA! Belanja di Amerika itu kayak apa? Tapi saya isi, Seng? Sigi! Nah, dulu harusnya menjaga warung VW ngobrol apa nih? Ngobrol tentang... Belanjong! Maksudnya, ini karena musim belanja itu, Amerika biasanya musim belanjong, akhir tahun. Jadi pas November itu, di awal Thanksgiving sampai pas Natal itu musim belanja besar-besar di Amerika. Tapi ya, orang Amerika secara umumnya seneng belanjong. Gak usah itu, nih. Gak usah itu. Gak usah itu. Karena duit plastik itu, pokoknya Amerika itu terkenal. Dan macam-macam ya, yang dibelanjain itu. Dan di Amerika sendiri juga, ya di mana-mana sih pada dasarnya. Indeks harga konsumen itu menjadi salah satu indikator ya, Cak? Benar. Ya, terutama kalau misalnya untuk inflasi. Inflasi. Terus indikator ekonomi. Itu tuh bisa melihat kondisi. Sehat tidaknya. Sehat tidaknya ekonomi itu, ya? Nah, misalnya itu juga bisa mengatur suku bunga, misalnya. Jadi... Patukan juga kalau Federal Reserve, ya. Iya, jadi banyak hal-hal yang diukur lewat pembelanjaan warga Amerika Serikat itu seperti apa. Iya. Gak usah itu, emang turis ya, lumayan. Tapi... Ya, aku sentuh kaos. Padahal kaos-kaos itu jarak-karatnya selesai nih. Tapi kan gak apa-apa. Dia bisa kenang-kenangan. Iya. Tujuan-nya kan memang bukan masalah kaos yang bagus apa enggak, Cak. Yang penting itu ada tulisannya Washington DC. Nah, usahnya DC. Terus diwehenin dengan warganis. Oleh-oleh. Tapi, ngomong-ngomong soal penggian atau penjualan pakaian ya, Cak. Ya, itu memang jadi salah satu indikator yang paling gampang untuk melihat ekonomi itu sehat apa enggak. Pakaian, kuih? Iya. Soalnya pakaian ini kok isu dipakai berkali-kali. 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 Berarti, wang selagen untuk kunah, berarti ekonomi serat. Mereka isu... Wah, gak iseng DC baik. Iya. Ya ampun ceritanya dulu. Ditantai. Pemasukan dua peritel pakaian terbesar dunia akhirnya melebihi ekspektasi analis. Seperti terlihat dalam laporan keuangan masing-masing. Inditex, pemilik jaringan toko pakaian Zara melaporkan peningkatan penjualan pada awal kuartal pertama 2024. Sementara penjualan peritel pakaian kedua terbesar H&M turun lebih sedikit dari perkiraan analis. Sementara, we're seeing the consumers stay fairly resilient despite the fact that we've had some elevated inflation prints really over the last couple of years. However, as we've looked over the last couple of quarters, we have seen some weakening of behavior, particularly among the lower income cohorts. And so, it is really going to be key to see whether that behavior starts to extend into some of the middle income and also affluent clients as well. Again, dampening some of that momentum. Penurunan pembelanjaan konsumen tercermin dari laporan keuangan sejumlah perusahaan pakaian yang lebih identik dengan konsumen menengah ke atas. Adidas melaporkan kerugian pertama dalam 30 tahun, sementara Nike memproyeksikan penurunan penjualan. Peritel pakaian lari dan yoga Lululemon juga merevisi proyeksi pemasukannya ke depan lebih rendah dari ekspektasi. Lululemon's customer isn't necessarily indicative of the main median customer and consumer here in the US. Nonetheless, that consumer continues to disengage and perhaps even trade down or not make the type of purchases they were making over the past two or three years. Awal Maret, Hugo Boss juga memproyeksikan penjualan yang jauh dari ekspektasi semula. Bersama makanan dan perumahan, pakaian adalah kebutuhan primer bagi konsumen. Tapi di tengah tingginya laju inflasi, pembelanjaan untuk pakaian pula yang lebih sering dikorbankan. Survei terbaru oleh konsultan Global Data misalnya menyebutkan sekitar sepertiga warga Amerika Serikat mengaku telah menunda pembelanjaan untuk pakaian. Pembelanjaan konsumen adalah penggerak utama perekonomian AS, sehingga bila konsumen terlampau, ketat, berhemat, dampaknya bisa meluas. Pembelanjaan konsumen terkini, yang diterbitkan The Conference Board, menunjukkan kepercayaan konsumen terkini yang diterbitkan The Conference Board, yang diterbitkan kepercayaan konsumen AS relatif stabil, meski konsumen sedikit pesimistis melihat ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tampil. Tampil beda. Apalagi lah misalnya bajunya apik, terus dipuji orang, tambah bangga. Kulturnya penampilan itu apapun itu masih penting ya, kadang-kadang menambah rasa percaya diri nih. Itu harus diakui, nggak boleh diingkari. Nah itu makanya jadi salah satu patokan pembelanjaan pakaian itu tadi. Nah dah lho, abis ini kita punya cerita lain soal belanja di Amerika. Tapi sakwi seseng, si jiki. Bisa ngobrol tentang konsumen. Belanja. Nah itu bagian dari sejarah manusia yang tuek. Belonjo, seneng. Tapi orang zaman biaya masuknya belonjo, cak. Tuker-tukeran barang masa-masa orang barter. Barter. Tapi kan tidak bisa memenuhi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diperlukan. Waktu itu apa yang diperlukan, itu yang diharuskan kan nggak. Ya, manusia itu maik seksif. Tapi jenisnya belonjo kuih. Kadang-kadang terus duweh, pengen nah belonjo. Pengen nah belonjo. Baik, orang yang diperlukan tingguh. Pambik-pambik apa-apa ini. Numpuk. Terus tukeran BCG, warnanya berduweh dua kaseh. Iya. Tapi emang, mungkin karena emang rangsang-rangsang untuk belanjanya gede loh. Iya. Ini online terutama. Apalagi media sosial. Lagi saya media sosial, sampai ngeliatin media sosial. Oh no, asyik kita karno. Oh no, asyik di iklan no. Wess. Apalagi sekarang juga banyak yang menawarkan harga-harga murah. Nah, aku iya sifat manusia golek sih murah. Iya enggak. Lu sampaikan maksudnya kusing larang. Iya enggak. Hal tertentu saya rotok larang sini ke sepatu nih. Soalnya sepatu penting di sikil. Oh iya. Murah kadang-kadang itu jebol tuh. Nggak enak di gue. Sepatu, kadang-kadang gue ngasih ngapi lah. Tak jajah-jajah tenanan itu. Tapi memang banyak barang-barang kecil sih yang kita aneh gak penting. Terus kini enak nonton. Hih, mesak ngete. Lucu ya. Hih, lucu ya. Tak tuku ah. Tapi ternyata sekolah datang barangnya. Enggak sesuai dengan harapan. Iya, kualitasnya enggak terlalu bagus. Nah, ini ada ceritanya dulur. Bagaimana caranya mereka, terutama warga Amerika ya, melihat barang-barang online yang murah itu seperti apa. Tantai dulur. Sebuah toko online relatif baru hadir menawarkan diskon besar-besaran. Timu bermarkas di Boston, tapi didirikan perusahaan Tiongkok. Makeup brush that you would buy for your foundation can be as expensive as $50 at a Sephora or some other makeup place. However, I just recently bought one for $5. And it works even better than the one that I had. Menurut Janelle, Timu pintar membuat pembeli ketagihan. Satu lagi perusahaan e-commerce berharga banting yang didirikan perusahaan Tiongkok adalah Shein. Shein mungkin bermarkas di Singapura dan memiliki model usaha mirip Timu. They use Instagram, TikTok, Facebook to promote the product. Shein menawarkan produk fast fashion bekerjasama dengan pabrik di Tiongkok dan memproduksi barang dalam jumlah kecil. Penjual online ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan guna memantau selera konsumen. Which product do they browse? Which product do they buy? Then they try to monitor the trend. If the season trend is really taking off, then they will immediately ask the factory to mass produce those products. Analis mencermati alasan harga bisa didiskon begitu masif adalah celah hukum perbajakan AS yang memungkinkan impor barang bernilai kurang dari 800 dolar tanpa dikenai bea impor. Keberadaan sejumlah peritel online asal Tiongkok di Amerika Serikat kembali mengundang perhatian anggota Kongres Amerika setelah Timu menayangkan sebuah iklan di tengah siaran langsung pertandingan puncak futbol atau Super Bowl yang merupakan siaran langsung yang setiap tahunnya selalu ditonton paling banyak warga AS. Selain itu sejumlah anggota Kongres juga mencurigai bahwa Timu dan Shein mungkin melanggar perundangan di AS yang melarang dijual belikanya produk hasil kerja paksa minoritas muslim Uyghur di Tiongkok. Jurubicara Shein membantah mentoleransi penggunaan pekerja paksa sementara Timu belum berespons permintaan komentar dari VOA. Kadang harga murah membawa resiko sendiri. Keluhan yang sering dibawa konsumen ke lembaga akreditasi Better Business Bureau sering terkait buruknya kualitas produk, pengiriman, maupun layanan konsumen. Tapi menurut analis ini tak akan membuat konsumen jerah. Di tengah tingginya laju inflasi, pengamat mencermati konsumen Amerika semakin rajin mencari diskon. Dari Washington DC, Nova Burwadi dan tim VOA. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari perintel Amerika yang cili-cili tidak berlator semuanya. Berkurang. Berhasilnya gara-gara bersaing karena online ku ini, murah. Tersama karena online itu ada pemotongan rantai pasok juga. Misalnya sampai ada toko fisik, itu kan memang agak berat. Karena harus ada warehouse, dudang misalnya. Karyawannya lho oke. Karyawannya juga harus lebih banyak. Tapi kalau misalnya online itu kan sampai langsung pesan dari pabrik juga bisa sebenarnya. Itu lho, itu lho yang memang dikhawatirkan bahwa toko online itu akan menghancurkan retail secara fisik ya. Tapi ada yang bertahan juga ternyata. Iya. Nah itu memang dinamikanya ekonomi. Siapa yang paling untung, siapa yang paling bertahan. Nah udah lho, abis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan nampak jagat neko-neko. Tapi sampai seseng. See you. Terima kasih. Nah Doto, baru balik lagi ke Jabalan Warung VOE. Dan kita masih jalan-jalan di daerah Washington di Siaca ya. Iya. Memang ini jadi salah satu pusat orang-orang wisatawan datang ke sini. Dalam misalnya musim panas, cuaca enak. Ya pasti mereka nongkolong di luar lah. Iya, apalagi kita itu memang di sekitar musim ini ya. Iya. Tapi pun jelas perapatan ya. Hati-hati dengan perapatan nih. Nah yang di Indonesia kadang-orang perapatan gitu kan. Lagi ini kok kete kok. Perapatannya di luar negeri. Tapi memang mereka ini aturan untuk orang-orang yang jualan di tepi jalan. Kaki lima dan segala macem itu lumayan ketat ya. Iya. Orang suka lulah terus ngedek ne tendo atau terk. Lu ga alih ini ya? Iya. Kaki lima bahasa Inggrisnya apa? Five. Malah. Five. Foot. Iya. Daripada glender dolar pending nonton English in a Minute. Welcome to English in a Minute. You have probably heard of to-do lists. When going to a store, you might make a shopping list. But what is a bucket list? Let's listen as Jonathan and Ana explain. Bucket list. Guess what I'm finally doing this weekend? Skydiving. Oh. Wow. Really? Yeah. It's been on my bucket list for years. So I'm finally going to do it. I have a few things on my bucket list too, but jumping out of a plane is not one of them. A bucket list is a list of things you want to do before you die. You can put anything on your bucket list. Writing a book, traveling overseas, or in that daredevil Ana's case, skydiving. And that's English in a Minute. Let's go. for you. Let's go. seks piknik mampir warung si air lir gelombang panas ngerak berhasil kapan kaya marak nol penghuni kebon binatang resah gelisah munyok ora isopodo turu singo gareng gareng lan gajah bengok bengok terus lung atas iki pengolah bin ngedum es krim lan ternyata mereka seneng lir atau meneh lek di kaya es cendol dawet polisi yang negara bagian New York ini untuk perintah ngiring rumbungan medus ambik asuni cerita ini medus-medus ini disewa karu wong kongresi tanturan yang tidak berguna tapi mergodek keturun medus-medus ini melompat pager dan lencer dengan tonggo teparo ciloko ini ada cah cilik yang dihubur di jaka tundas lu ternyata medus ya bisa di jaka baris iki lir nah cak tadi kita sudah bahas berbagai macam pembelanjaan orang amerika terus itu nunjuk ekonominya amerika itu biasanya kaya apa misalnya uang tuku-tuku barang kalau kekuatan ekonominya seperti apa kan ada hubungannya tapi aku penasaran cak misalnya sampean tuku barang di Amerika itu ada perlindungannya apa jadi namanya perlindungan konsumen itu ada undang-undangnya supaya konsumen itu tidak diakusi atau disalah gunakan tapi kadang-kadang ya wongnya semua diakusi atau ada klasa-klasa yang memang membatasi konsumen untuk menuntut dan sebagainya iya cuman diakusi ini aku seneng diakusi ini memang gampang dibaliknya tidak cocok kata misalnya asal belum dipakai ya maksudnya dipakai buat dicoba tidak apa-apa tapi return policy atau kebijakan untuk mengembalikan jarang di sini itu lumayan longgar ya bahkan ada yang bersaing kita bersaing supaya ke sini itu pake sini yang diakusi oh, ada sejak tahun cak iya, ranjang kuih lho sepakai tidak mau berarti kuih nah sampean kan tau ngerasakno ranjang piron dino gak kerasa, tapi saya setahun gak sampean ngerasakno nah kuih ngerasakno yang dikwini mbak yang dikwini konsumen ini iya, jadi konsumen lumayan dimanjakan ya walaupun juga ada seketiku ya no nah itu memang uniknya belanja di Amerika nah sudah 30 menit kami menemani sampean misalnya sampean 2 pertanyaan pengen tau cerita-cerita apa sehingga ngerasakno di Amerika langsung dikirim ke email warung.bionis.com atau ngerasakno media sosial Facebook, Youtube atau Instagram sekat aku sini Vow Indonesia aku Cak Subri aku ngerasakno di Washington DC nyon pamit dulu